Intro Rektor Universitas Sumatera Utara, Dr. Murianto Amin Esos MSI meresmikan tiga gedung Fakultas Ilmu Budaya pada Senin 30 Mei 2022. Ketiga gedung yang diresmikan tersebut adalah gedung pagelaran, laboratorium multimedia, dan ruang aplikasi satu atap atau ASA. Rektor Usu berharap dengan diresmikannya gedung tersebut dapat melengkapi fasilitas perkuliahan di Fakultas Ilmu Budaya Usu, serta dapat mendorong semangat berkarya, meningkatkan prestasi serta kreativitas para mahasiswa di dalam lingkup pengembangan budaya nasional maupun melahirkan inovasi-inovasi baru di bidang seni budaya. Rektor juga mengatakan kehadiran ruang ASA di Fakultas Ilmu Budaya Usu juga diharapkan mampu memberikan layanan prima yang lebih cepat, tepat, dan akurat kepada para pengguna layanan, baik dari lingkup internal maupun eksternal usu. Jadi, perbetulnya kan alat untuk menambah penguatan dosen beraktivitas, untuk memanfaatkan ya susaran yang baru diresmikan, untuk bisa menambah jumlah produktivitas di bidang pendidikan. Dalam kesempatan yang sama, Dekan Fakultas Ilmu Budaya Dr. T. Tirhaya ZNMA mengatakan bahwa dengan adanya peresmian tiga gedung baru ini dapat mempermudah pembelajaran di berbagai gedung, seperti gedung pagelaran yang nantinya akan dipergunakan untuk pertunjukan drama, puisi, ataupun tari, serta gedung laboratorium multimedia nantinya akan dipergunakan untuk melaksanakan perkeliahan yang memerlukan perangkat multimedia. Dekan Fakultas Ilmu Budaya berharap, gedung ini diikuti dengan kelengkapan fasilitas-fasilitas yang memadai dan memaksimalkan pemakaian gedung dengan aman dan nyaman. Ini sangat penting untuk pembelajaran. Tadi disampaikan oleh Pak Rektor, terkait dengan inovatif, maka kami di sini akan tentunya mempraktekan mata kuliah-mata kuliah itu sesuai dengan harapan kami, yaitu komunikatif, dan kemudian terkait dengan visual, image, dan semua di sini bisa diterapkan di laboratorium multimedia ini. Dan demikian juga gedung pertunjukan atau gedung pagelaran. Mudah-mudahan dengan adanya gedung ini, maka mahasiswa dapat berkreasi dan menghasilkan kreasi hasil-hasil inovatif. Dari Universitas Sumatera Utara, saya Suci Saisa, Sri Ayur Madani, Zikri Auliana, Aisyah Fitri, Keren Nasrani, Adityis Agung, dan Risania Butar-Butar melaporkan untuk USU TV.